selamat datang di channel bioskop playlist dimana channel ini akan membahas mengenai alur cerita film dari berbagai genre oke tanpa banyak basa basi lagi kita langsung ke filmnya awal kisah scene dimulai dengan memperlihatkan seorang karyawan desain stiker bernama Chris yang sedang menjelaskan hasil kerja kepada atasannya yang bernama samsul namun disana samsul mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai hasil kerja Chris karena desainnya yang kurang menarik cenah guys tak lama kemudian datanglah seorang wanita cantik yang bernama Lisa dan Lisa ini merupakan manajer dari si Chris itu sendiri bro disitu Lisa mengatakan bahwa jam 4 sore pak maghrib menyuruh mereka agar berkumpul di ruangan rapat disitu Chris yang terkejut pun langsung berlari dan mendengar bahwa karyawan yang lainnya senang berada di ruangan rapat setibanya di depan pintu Chris tidak percaya ketika melihat idenya yang dicuri oleh si samsul dan bos perusahaan sangat senang sekali dengan ide tersebut setelah rapat itu selesai Chris pun masuk ke ruangan pak maghrib Chris mengatakan bahwa desain stiker yang dipresentasikan ke perusahaan tadi bukanlah ide si samsul melainkan desain tersebut adalah ide miliknya namun disana pak maghrib tidak mempercayainya bahkan dia malah membelasi samsul singkat cerita para pegawai pun berkumpul di ruangan rapat dimana saat itu pak maghrib mengatakan bahwa mereka semua akan mengikuti pelatihan selama 2 hari 2 malam di pulau terpencil dan dirinya sudah menyewa tour guide yang bernama Strom Strom mengatakan bahwa dirinya adalah prajurit khusus lulusan kodam siliwangi yang sangat mahir untuk bertahan hidup di alam liar sehingga cerita pada kesokan harinya mereka pun berangkat ke pulau terpencil menggunakan pesawat kargo sebelum berangkat Chris dan Mang Asep merasa terkejut dan juga ruas ketika melihat pilotnya adalah seorang aki-aki namun pada akhirnya mereka pun sampai ke tempat yang dituju dengan selamat setibanya di pulau Strom pun berjalan membawa mereka ke tempat yang aman untuk beristirahat dan sesi pelatihan pun dimulai latihan pertama Strom menyuruh mereka satu persatu agar berteriak sekeras-kerasnya untuk melepaskan beban hidup dan beban gawe yang mereka rasakan latihan kedua Strom melatih insting dan kerja sama mereka dengan cara menutup mata dan mengikat mereka berpasang-pasangan selayaknya lomba bakiak di acara tujuh belasan dan edanya lagi adalah Strom sudah memasang ranjau di dalam pasir yang membuat mereka pun rada tiko sewat di sana singkat cerita esok pagi pun tiba Chris yang sedang kencing di pagi hari tanpa sengaja dirinya menemukan pilot mereka yang sudah modar secara misterius mendengar pilot mereka yang sudah modar semua orang pun auto ketar ketir dan Strom mengatakan bahwa mereka harus tenang karena dirinya juga bisa menjadi pilot dadakan cenah guys setelah itu Ashley dan Brenda melaporkan bahwa mereka berdua melihat harimau di tepi pantai mendengar kejadian tersebut kemudian di sana Strom sebagai pemimpin pun mengajak mereka ke tepi pantai untuk melihat harimau yang mereka katakan dan setibanya di sana Strom yang sedang malaweng pun dicaplok harimau buas yang langsung menyerangnya dan dia pun langsung separing dengan harimau tersebut sendirian bro melihat Strom yang sedang di mukbang harimau orang-orang di sana malah tidak membantu dirinya sama sekali bro dan pada akhirnya Strom pun harus modar di mukbang harimau melihat Strom yang jatuh ke laut dan mayatnya tidak ditemukan orang-orang pun malah tambah ketar ketir karena mereka tidak akan bisa kembali pulang ke rumah mereka masing-masing di tengah kondisi yang sedang rariwe Mang Asep dan Chris mencoba menenangkan semua orang Samsul mengatakan jika mereka ingin aman maka mereka harus memiliki seorang pemimpin yaitu dirinya dan ketika Samsul sedang mengajukan diri untuk menjadi pemimpin mereka tiba-tiba di sana Brenda menjerit karena kakinya dipacok sancak beruntungnya Chris yang lulusan sarjana teknik pun langsung bergegas mengobati kaki Brenda dengan bahan alami untuk mencegah infeksi melihat Chris yang berhasil mengobati Brenda di sana mereka pun mengusulkan Chris agar menjadi pemimpin mereka dan Chris pun menyanggupinya kemudian di sana Chris pun membagi semua orang menjadi beberapa kelompok di mana sebagian dari mereka ditugaskan untuk mencuci pakaian dan sebagian lagi mengumpulkan makanan sedangkan Chris akan menyalakan api supaya menjadi pertanda bahwa mereka sedang terjebak di pulau itu namun baru saja mereka bekerja beberapa saat Chris menemukan mereka semua tidur dengan nyenyak di depan tenda tentunya hal tersebut membuat Chris kesal karena mereka semua tidak bisa diatur bro dan saat Chris sedang mengobrolkan hal tersebut dengan Mang Asep tiba-tiba Samsul dan Epul pun datang ke tempat tersebut sembari membawa bangkai babi yang sudah busuk dan juga termos yang berisikan Cikopihanet kesukaan mereka disitu Chris melarang mereka untuk memakan bangke bagung tersebut namun karena mereka yang sudah kelaparan di sana akhirnya mereka pun tidak menurut apa yang dikatakan Chris kecuali Lisa, Asep, dan juga Brenda pada malam harinya semua orang kecuali kelompok Chris akhirnya mereka memakan bangke tadi dan juga Cikopihanet yang sudah diracun oleh si Samsul dan tak berselang lama mereka semua yang sudah meminum kopi tersebut pun otaknya menjadi tidak waras termasuk si Samsul dan juga si Epul itu sendiri dan mereka semua malah melakukan hal bejat secara berjamaah di tepi pantai tak berselang lama esok pagi pun Chris berusaha untuk membujuk Samsul dan semua orang yang sudah gelau untuk waras kembali namun Samsul yang sudah memimpin orang-orang pun akhirnya mengusir Chris dan kelompoknya dari sana dan Chris mengajak orang-orang yang ingin keluar dari pulau ini untuk ikut dengannya namun sialnya tidak ada seorang pun dari mereka yang ikut dengan Chris kecuali Mang Asep, Brenda, dan juga Lisa di malam harinya mereka pun beristirahat dan mendirikan tenda sambil ngobrol-ngobrol santuy Lisa mengatakan bahwa dirinya merasa kagum kepada Chris yang pandai menyalakan api dengan menggunakan batu karena hal tersebut sangatlah laki banget cenah guys dan ketika mereka sedang ngobrol-ngobrol santuy tiba-tiba Brenda mengatakan bahwa dirinya ingin buang air kecil di tengah hutan namun dirinya tidak pernah melakukan hal tersebut disitu Chris mengatakan kalau Brenda ingin buang air kecil dirinya harus menjauh dari tenda dan Brenda pun langsung pergi mencari tempat pewe untuk ngompol di hutan dan disaat Brenda sedang kencing tiba-tiba disana dirinya pun menjerit karena dia melihat Strom yang rupanya masih hidup di dalam hutan Strom mengatakan bahwa dirinya terluka parah akibat serangan harimau tadi dan disana Strom pun meminta maaf kepada mereka Strom mengatakan bahwa dirinya bukanlah seorang marinir maupun tentara melainkan dirinya hanyalah orang biasa saja bro mendengar itu spontan mereka pun langsung terkejut dan juga rewas namun beruntungnya mereka sadar dan tidak marah kepada Strom kemudian Strom memberitahukan kepada mereka bahwa dirinya menemukan tempat tinggal yang aman di tengah hutan mendengar itu tentunya mereka pun langsung otowegaskan ke tempat tersebut setibanya disana Mang Asep menemukan radio yang mungkin bisa mereka perbaiki sedangkan Chris berniat untuk mengobati luka Strom ketika Chris sedang mengobati luka Strom Mang Asep bilang bahwa dirinya bisa memperbaiki radio tersebut namun dirinya harus membawa alat yang berada di pesawat yang berlokasi di tempat si Samsul dan sesampainya disana Chris memantau keadaan dari teropong dan ternyata keadaan teman-temannya kini sudah benar-benar seperti orang yang sudah tidak waras selain itu disana si Samsul juga sudah membuat patungnya sendiri dan yang lebih edan lagi adalah semua orang menyembah patung si Samsul sebagai Tuhan sungguh sangat teramat musrik bet mereka semua di sisi lain lokasi radio yang ada di dalam pesawat sudah dijaga ketat oleh pengikut Samsul dan akhirnya Chris pun nekat meminta izin kepada Samsul untuk mengambil radio setibanya di tempat Samsul Chris mengatakan bahwa dirinya ingin bertemu dengan Samsul dan rupanya si Samsul pun sudah ganti nama menjadi Dewa Orco karena sekarang dirinya mengaku bahwa dia adalah Dewa dan bukan orang biasa bro selepas mengatakan hal itu Samsul pun mengajak Chris jalan-jalan di wilayah kerajaannya disana Chris membicarakan maksudnya bahwa dirinya sudah menemukan radio dan menurut Chris radio tersebut masih bisa diperbaiki jika mereka bisa mengambil sirkuit radio yang berada di dalam pesawat tersebut mendengar hal itu spontan Samsul pun tidak mengizinkannya Samsul mengatakan bahwa dirinya tidak ingin pulang karena dirinya sudah pewek cilin santuy di pulau ini bersama para pengikutnya dan selepas mengatakan hal itu kemudian Samsul pun mengusir Chris keluar dari tempat tersebut dengan adanya kejadian itu pada malam harinya Chris pun menyusun rencana untuk mencuri radio dari pesawat tersebut dan Strom akan bertugas mengalihkan perhatian mereka dan setelah rencana siap kemudian mereka pun pergi menghampiri pesawat tersebut disana mereka berhasil menggaplok semua penjaga yang ada di pesawat tersebut hingga tepar dan mereka langsung mengambil alat-alat yang ada di dalam pesawat namun baru saja beraksi pasukan si Samsul pun datang dan beruntungnya Mang Asep sudah berhasil mengambil radio tersebut dan spontan mereka pun langsung kabur meninggalkan tempat tersebut sedangkan Strom yang masih terluka malah ditinggalkan begitu saja oleh mereka sesampainya di tempat berlindung mereka baru saja sadar bahwa mereka sudah meninggalkan Strom sadar akan hal itu Chris mengatakan bahwa dirinya akan pergi mencari Strom namun sayangnya para bestisi Chris pun akhirnya tertangkap dan dirinya harus tikosewat dan pingsan disaat mencari Strom keesokan harinya Samsul yang sudah tidak waras dirinya memutuskan akan membunuh Brenda dan juga Mang Asep sementara Neng Lisa tidak akan dibunuh karena mau dijadikan istrinya cenah guys dan orang pertama yang akan dikial oleh si Samsul adalah Mang Asep namun sebelum dirinya modar Mang Asep mengucapkan kata-kata terakhirnya bahwa dirinya selama ini dedeh sekali kepada Brenda dan disaat Mang Asep akan dieksekusi tiba-tiba ya Chris datang menghentikan mereka dengan penampilan yang berbeda lalu disana Chris mengatakan bahwa Samsul adalah dewa palsu sebab dewa yang sebenarnya di pulau tersebut adalah dirinya yang memiliki sayap selayaknya dewa sungguhan bro setelah Chris berada di hadapan mereka dirinya langsung menantang separing dewa Orchow atau si Samsul untuk berkelahi dan jika si Samsul menolak berarti Samsul adalah pembohong dan dirinya adalah dewa palsu dan ya sesi pergelutan pun berlangsung guys di dalam sesi separing rupanya si Samsul pun licik bro dirinya meminta bantuan kepada pengikutnya untuk melembarkan tombak sakti andalanya untuk melawan Chris namun karena Chris adalah lakon di film ini maka akhirnya dia pun menang dan dia langsung mengikat Samsul menggunakan sabuknya dan pada akhirnya Chris pun berhasil memenangkan pergelutan tersebut melihat Chris yang berhasil mengalahkan Samsul spontan mereka pun langsung tunduk kepada Chris Chris mengatakan bahwa sebenarnya dirinya bukanlah dewa selain itu Chris pun menyuruh Dale dan juga Javier kembali menyalakan api isyarat di tepi pantai dan tidak disangka Javier mengatakan bahwa dirinya melihat kapal yang akan menyelamatkan mereka semua mendengar laporan tersebut lalu disana Chris pun meminta pistol suar kepada Lisa namun sebelum Chris menembakkan pistol suarnya Samsul yang sudah lepas dari iketannya pun langsung menyerang Chris dari belakang dan berniat mau membunuh Chris dan beruntungnya Chris disana Strom keburu datang hingga akhirnya Chris pun selamat dari kematian tersebut sesampainya di tepi pantai terlihat disana kapal tersebut mendekati pulau dan sesudah kapal tersebut berlabuh disana terdapat seorang polisi yang mengatakan bahwa Strom akan dipenjara karena dirinya sudah menjadi tentara gadungan kemudian scene berpindah ke tempat kerja disana pamagrib mengangkat Chris untuk menjadi wakil direktur karena Chris berhasil menyelamatkan teman-temannya dari pulau terpencil namun disana Chris mengungkapkan bahwa dirinya tidak tertarik lagi untuk bekerja disana dan sekarang dirinya memutuskan berhenti dari pekerjaan tersebut begitu juga dengan Lisa yang kini sudah menjadi kekasihnya dan ya guys karena Mangkris sudah selamat dan si Samsul pun masih berada di pulau maka film pun sudah berakhir guys he he yow gimana filmnya guys menurut gue pribadi film ini tuh rame dan lucu parah bro gue gak nyangka kalau Fandam bisa berkomedi juga di film ini pokoknya wajib banget kalian tonton bagi para pecinta film action oke mungkin sekian dulu alur cerita film dari Biasco Playlist terima kasih banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir semoga Allah mengetikan kuota kalian dengan rezeki yang banyak bro amin amin ya Allah ya robbal alamin akhir kata dari gue assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu guys oh my gosh oh my gosh as sos 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 sos